Halo, Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lisa Anggreni, mahasiswi D4 Kebidanan Potekas Kemerintas Palembang. Baiklah, disini saya akan membahas tentang Minupol. Disini, adakah yang tahu apa itu Minupol? Baik, langsung saja ya kita bahas. Minupol merupakan suatu kese dalam kehidupan wanita yang dikenali dalam bahasanya meskulasi. Kese Minupol ini biasanya berada di antara ujian 26-26 tahun. Dua gejala menopos yang khas yaitu Yang pertama, rasa panas yang disertai warna kulit kemerahan yang biasanya terjadi pada bagian atas tubuh. Yang kedua, keluarnya keringat yang terjadi pada malam hari. Lalu, apa sih tanda gejala menopos yang lain? Yang pertama, berhentinya menstruasi. Yang kedua, mengalami rasa panas atau hot flush. Yang ketiga, terjadi perubahan kulit. Yang keempat, mengalami keringat berlebihan. Yang kelima, terjadi gangguan tidur. Yang keenam, terjadi gangguan otot dan cendung. Serta perubahan psikologis. Perubahan psikologis apa sih yang terjadi pada masa menopos? Bunda mulai merasa cemas, takut, mudah marah, mudah tersinggung, mood berubah-ubah, sulit konsentrasi, stres, bahkan depresi. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi keluhan pada masa menopos? Tips yang pertama, Kenakan pakaian yang terbuat dari bahan kaki yang dapat menyerat keringat dan menjaga kelembapan tubuh jika terjadi hot flush. Tips yang kedua, Bunda juga bisa menggunakan terapi air hangat ya untuk mengatasi ini. Serta bisa mengurangi keringat dalam halam hari. Jaga pola tidur juga ya Bunda. Lalu, makan makanan yang rendah-rendah, sayur, babahan, buci-bucian untuk membantu pencetakan metabolisme. Tips yang ketiga, Bunda lakukan olahraga yang sesuai dengan selesai tengah bayar ya Bunda. Untuk memelihara keceriaan dan kebahagiaan. Satu lagi nih Bund, lakukan teknik relaksasi pernafasan ya. Dan berpikirlah bahwa menopos adalah sesuatu yang wajar dan normal, selalu berpikir positif, serta tingkatkan ibadah kepada yang maha puasa. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.